baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak kelas 9 ya semoga kalian tetap sehat ya tetap tertib dalam mengikuti pelajaran hari ini ya semoga pandemi ini cepat terlebih ya mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi covid ini cepat hilang dari bumi ya jadi agar kita kembali lagi ke situasi normal dan belajar seperti biasanya baik kali ini kita akan mempelajari tentang pencak silat pencak silat ya nah sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui pencak silat itu seperti apa ya di sini kita akan mempelajari pengertian pencak silat untuk pertemuan pertama kali ini yaitu ada fungsi olahraga pencak silat kekuatan dan ada teknik dasar pencak silat ya nah nah kompetensi dasar yang kalian harus selesai dalam materi kita hari kali ini yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik bela diri dan memperhatikan gerak seni bela diri pencak silat tujuan pembelajarannya yaitu kalian memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik bela diri melalui pencak silat yang kedua yaitu memperhatikan gerak spesifik bela diri melalui pencak silat nah mari kita lanjutkan ke pengertian pencak silat ya pengertian pencak silat merupakan jenis olahraga beladiri yang banyak dikemari tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga banyak yang mempunyai olahraga beladiri pencak silat pada dasarnya teknik pencak silat memiliki teknik dasar yang harus dikuasai pencak silat atau silat merupakan seni olahraga beladiri yang berasal dari Asia Tenggara ya Indonesia terutama ya Brunei Darussalam Singapura Filipina Thailand silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini dalam kamus bahasa Indonesia pencak silat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menentis menyerang dan membela diri nah untuk sejarah pencak silat mengenai dunia menurut para ahli ini pencak silat pertama yaitu ada di Riau pada zaman kerajaan Seri Jaya di abad ke-7 kemudian menyebar ke Semana Yung Malaka dan Pulau Jawa lalu pada abad ke-16 kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayah tips yaitu organisasi pencak silat yaitu ikatan pencak silat Indonesia yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988 jadi dua hari lagi adalah ulang tahun dari Ipsi ya yang kesekian tahun ya Nah fungsi olahraga pencak silat yang pertama adalah fungsi untuk seni yang kedua itu ada fungsi pencak silat untuk membela diri dan yang ketiga yaitu fungsi pencak silat untuk pendidikan fungsi olahraga pencak silat untuk yang pertama adalah pencak silat itu ditinggalkan dari sudut seni harus mempunyai keselarasan dan keseimbangan antara wirama wirasa wiraga dan kesearasian wirama pelajian teknik dan penghayatan pada seni pencak silat penagangan dan dominasi dapat diletakkan pada yang pertama ada gerak belak diri yang diperhalus dan diperindah yang kedua gerak tari yang mengambil motif-motif belak diri pencak silat yang ketiga yaitu gerak tari yang diwarnai gerak pencak silat sekadarnya sebagai situasi saja dan yang keempat adalah gerakan perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri fungsi yang kedua yaitu untuk bela diri Hai fungsi pencak silat untuk bela diri sesuai dengan ciri-ciri umum pencak silat Indonesia antara lain yang pertama yaitu pencak silat mempergunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung jari tangan hingga kaki sampai kepala pencak silat dapat dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata pencak silat tidak membutuhkan senjata tertentu benda apapun dapat dijadikan senjata contohnya seperti sabut tangan pas tetap pinggang dan sebagainya yang ada di sekeliling karya nah untuk fungsi olahraga pencak silat yang ketiga adalah untuk pendidikan hasil akhir dari pengajaran olahraga pencak silat kali ini adalah kemampuan keterampilan dari penantapan dalam mempertahankan dan membenarkan diri terhadap ancaman bahaya dari dalam maupun luar serta untuk menjamin keselarasan dengan alam sekitarnya jadi olahraga pencak silat itu jangan sampai disalahgunakan nah untuk teknik dasarnya yaitu dapat dibagi menjadi enam yang pertama adalah sikap kuda-kuda setelah itu ada sikap pasang yang ketiga adalah sikap tangkisan yang keempat adalah hindaran dalam pencak silat yang kelima pukulan dalam pencak silat tanya keenam adalah tendangan dalam pencak silat nah ya Nah baiklah itu tadi materi kita untuk kali ini kita lanjutkan di minggu depan ya karena di minggu depan itu ada materi tentang teknik dasar dari pencak silat seperti apa seolah-olah akan Ustadz berikan videonya terima kasih semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa menggunakan masker ketika berada di luar rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa kalian subscribe FTS terpadu dan campur ya 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 ya